Yang sedang viral di media sosial, sebuah mobil ambulans yang membawa pasien sakit terhalang robongan presiden di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebuah mobil ambulans yang akan memasuki rumah sakit umum Dr. Murjani Sampit yang sedang membawa pasien sakit terhadang robongan presiden pada Rabu kemarin. Akibatnya pasien hanya bisa menunggu hingga robongan presiden melintas untuk bisa memasuki rumah sakit. Menurut Kabupat Humas Polda Kaltengkombes Pol Erlan Munaci, peristiwa tersebut terjadi karena saat akan memasuki kawasan rumah sakit, pihak ambulans diduga tidak menyalahkan sirine. Hal ini menjadi evaluasi bagi pihak keamanan agar insiden tersebut tidak kembali terjadi. Pada saat itu memang warga istimewa pembulans yang ditemui dengan melihat rangkaian pengawalan dan pengawalan dari Pak Presiden. Dan tim ambulans tersebut memang pada saat itu memasuk. Cuman pada saat itu tim ambulans sepertinya tidak menyalahkan protokol dan tidak menyalahkan bahwa di dalamnya ada pasien. Dan ini menjadi atensi durang untuk menjadi evaluasi ke depannya untuk bisa apabila ada ambulans yang membawa pasien untuk menyalahkan notator dan memberi tahapan kepada petugas yang ada di lapangan. Sehingga bisa dimediataskan untuk bisa masuk lagi.